selamat menikmati saya akan menjelaskan tentang definisi dari piropita dan menjelaskan tentang ciri-ciri dari piropita pengertian piropita film piropita sering disebut juga dinoflagellata diberi nama demikian karena pergerakannya dibantu oleh dua flagela yang mirip cambuk dalam bahasa latin, dino artinya pusaran air dinoflagellata merupakan ganggang uniseluler yang motil dengan ciri utama terdapat celah dan alur di sebelah luar pemungkus yang melingkupi dinding sel beberapa dinoflagellata tidak mempunyai dinding sel namun kebanyakan mempunyai dinding sel yang terbagi-bagi menjadi lempeng-lempeng selulosa poligonal yang saling bersambungan sangat rapat piropita juga sering disebut sebagai ganggang api atau fire plant mengapa piropita atau dinoflagellata ini disebut ganggang api? karena memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memendarkan cahaya berwarna merah menyala seperti api atau berwarna hijau biru yang sangat indah terutama dalam kondisi gelap pada malam hari di laut atau di air laut peristiwa perpendaran cahaya ini disebut dengan bioluminescence contohnya adalah nocticula SP dan ceratium SP piropita memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang pertama uniseluler atau bersel tunggal dua bersifat motil atau aktif bergerak tiga memiliki flagela atau bulu cambuk empat memiliki dinding sel nyata yang terdiri atas lempengan-lempengan yang mengandung selulosa tetapi ada beberapa yang tidak memiliki dinding sel misalnya gimnodinium SP lima memiliki sel yang ciri khasnya terdapat celah dan alur serta di dalam sel terdapat plastida yang mengandung pigment klorofil A dan C serta karotenoid sehingga berwarna coklat kekuning-kuningan enam bersifat autotroph atau mampu melakukan fotosintesis dan berperan sebagai vitoplankton di lautan tujuh bersifat heterotroph yang hidup dengan cara menelan material organik dan sel-sel hidup lain delapan ada juga yang bersifat sebagai parasit contohnya protogo nyau laks catenela sembilan hidup bebas atau bersimbiosis pada tubuh beberapa jenis karang anemon laut, cacing pipi, dan kerang raksaksa sepuluh pada beberapa jenis cangkangnya mengandung fosfor sehingga memendarkan cahaya di malam hari sebelas sebagian besar berhabitat di laut tetapi ada pula yang hidup di air tawar dua belas memiliki fakuala non-kontraktil yang berfungsi untuk mengapung dan osmoregulasi saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi piropita dan struktur tubuh piropita selanjutnya yaitu struktur tubuh pada piropita berdasarkan morpologinya piropita merupakan alga uniseluler atau bersel satu dengan dua pelagel yang berlainan berbentuk pita keluar dari sisi perut dalam suatu saluran mengandung pigment, kloropil A, C2, dan pyridinin yang dapat berpotosintesis karena hanya dinoplagelata yang memiliki kemampuan untuk berpotosintesis alga api ini berbentuk sel tunggal dan bentuk filamennya bercabang anggota yang memiliki dinding sel terdiri dari selulosa dan lempeng-lempeng contohnya pada glenodinium dan peridinium terdapat lekukan pada tubuh selnya selain itu terdapat butir-butir kromatin yang berupa untayan hal ini merupakan ciri khas dari alga api piropita memiliki alat gerak berupa plagel sebanyak dua buah satu buah melingkar sedangkan satu lagi berada di bagian posterior ada juga plagel yang terletak di bagian lateral bila plagel yang melingkar bergerak maka sel akan berputar dan bila plagel bagian posterior yang bergerak maka sel akan maju saya akan menjelaskan tentang reproduksi piropita dan menjelaskan tentang habitat piropita reproduksi piropita seperti halnya e-glinopita piropita juga melakukan reproduksi hanya secara aseksual yaitu dengan membelah diri tetapi beberapa jenis dapat menghasilkan kista atau stadium istirahat yang bersifat seksual kista tersebut kemudian akan berkecambah menghasilkan individu baru pada kondisi yang cocok habitat piropita atau yang disebut dengan dinoflagilata sekarang terdiri dari bagian utama planktonik lautan terlebih dalam bentuk autotroph dan memegang peranan penting dalam rantai makanan jenis dinoflagilata autotroph biasanya hidup pada daerah fotik dan menerima sebagian besar nutrisi dari aktivitas upwilling umumnya dinoflagilata hidup pada kisaran suhu 1-35 derajat celcius banyak dinoflagilata yang tersebar secara geografis dan menggambarkan temperatur lautan yang digunakan indikator pergeseran iklim karena dinoflagilata spesies tertentu tumbuh optimal pada suhu yang berbeda pula beberapa genera ditemukan pada air tawar dan air asin meskipun sebagian besar hidup di perairan asin dan sangat sensitif pada perubahan salinitas saya akan menjelaskan dan menerangkan mengenai manfaat atau peranan piropita dalam kehidupan sehari-hari serta jenis-jenis piropita yang pertama dinofita dinofita memencangkup semua dinoflagilata suatu kelompok besar pitoplankton perairan berplagila kebanyakan dinoflagilata penghuni lautan walaupun juga ada yang menempati perairan tawar populasi mereka terbagi bergantung pada suhu kadar garam dan kedalaman laut yang kedua cinidiale cinidiale adalah urutan dinoflagilatae bercabang awal ditemukan sebagai parasit crustaceae ikan, ganggang, cinidarea, dan protista bentuk trotik sering multi nukleat dan akhirnya membalah untuk membentuk spora motil yang memiliki dua flagella dalam susunan dinoflagilatae yang khas yang terakhir yaitu keratoperidinium margalesi keratoperidinium margalesi juga dikenal sebagai keratoperidinium yaitu adalah spesies dinoflagilat spesies ini memiliki dua flagel peranan dan manfaat piropita atau alga api antara lain sebagai pitoplankton dan penghasil oksigen dan biomasa dalam ekosistem laut menyebabkan air laut tampak bercahaya karena mengandung fosfor kemudian ada peranan yang merugikan seperti menjadi parasit pada tubuh hewan laut penyebab fenomena laut yaitu warna laut menjadi merah yang mengandung racun akibat populasi yang melimpah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!